Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Alvin, dengan Alvin Design Labs. Kali ini kita bakal nge-unboxing gadget yang agak unik sebenarnya, namanya Leap Motion. Buat teman-teman yang belum tau Leap Motion, itu apa? Leap Motion itu sebuah device yang bisa meng-capture gerakan-gerakan tangan kita menjadi sebuah data dan bisa menampilkannya langsung secara 3D, jadi bisa meng-capture gerakan tangan kita secara 3D. Semacam Kinect, cuma dia ngedetect gerakan tangan saja. Keren kan? Makanya kita lihat unboxing-nya. Kita akan unboxing Leap Motion Developer Board. Hari ini saya dapat kiriman yang mengejutkan dari Leap, yaitu developer board bagi yang tertarik untuk mendevelop aplikasi untuk hardware Leap. Kita langsung saja unboxing-nya. Ternyata ada satu kotak lagi. Nah, kotak berwarna hitam. Coba kita singkir ini. Ya, ini dia. Leap Motion Dev Board versi 0.6.5. bagi yang tertarik untuk mendevelop, kita bisa meminta untuk hardware developer, khusus developer. Kita buka lagi. Ya, ternyata ada semacam surat dari Leap, surat pengantar mungkin ya. Ini dia, hardware utama dari Leap. Cukup kecil ternyata. Kita buka. Nah, bagian depan ini sensornya bagus sekali ya. Seperti Macbook. Yang pinggirnya berbahan silver plastik. Sepertinya aluminium. Aluminium cukup ringan. Sebelah depan ada, pinggir depan ada USB konektor untuk mengkonek ke komputer. Ada LED notifikasi sepertinya. Indikator LED. Tidak ada. Dan bagian bawahnya adalah tulisan Leap Motion. Satu lagi, yaitu USB konektor. Itu konek ke sini. Dan yang tadi belum kita buka adalah... Coba bentar ya. Sudah cukup sulit. Ini menggunakan satu tangan. Adalah surat dari... Ya, surat dari Leap ternyata. Dari tertanda dari co-founder dan CEO Michael Buckwold. Ya, setelah mungkin sekian unboxing dengan developer board Leap Motion. Nanti sehabis ini kita akan hands on ya. Oke, terima kasih. Dan sekian.